Intro Selamat pagi, salam sejahtera Ini satu saranan yang paling baik untuk Muhyiddin Yassin Saranan ini ditulis dalam sabudinhusin.com Saranan kepada Muhyiddin Jangan jumpa Tun Mahathir sehinggalah PRN berakhir Apa cerita? Sebelum saya teruskan ulasan kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Saudara-saudara, meskipun hasrat Tun Mahathir Muhammad untuk bekerjasama dengan Muhyiddin Telah disambut positif oleh Presiden Bersatu itu Tetapi setakat ini belum ada sebarang pertemuan atau perbincangan rasmi Antara kedua-dua mereka Dalam merundingan meja bulat proklamasi orang Melayu minggu lalu Yang dihadiri oleh semua parti di luar kerajaan Di mana ia diadakan selepas ada saling kesediaan untuk bekerjasama Muhyiddin sebaliknya tidak menghadirkan diri Atas alasan berada dalam keuzuran Bercakap dalam sidang media selepas rundingan itu Tun Mahathir mengumumkan Semua parti yang menyokong proklamasi orang Melayu Bersetuju untuk tidak bertembung sesama sendiri Suatu tindakan yang dilihat Seolah-olah beliau telah memproklamasi dirinya sendiri Sebagai ketua kepada blok pembangkang Yang mana jawatan itu selama ini Dipegang oleh Muhyiddin atas kapasitinya Selaku pengerusi perikatan nasional Tun Mahathir seterusnya berkata Beliau akan mengadakan pertemuan rasmi dengan Muhyiddin Dalam waktu terdekat ini Saya akan ada pertemuan Tapi dia Muhyiddin dan menyatakan pendirian dia Dia sokong proklamasi dan dia tidak menentang saya Kata Mahathir Muhammad Saya pun tak akan menentang dia Ini semua public knowledge Kata beliau Adakah kerjasama ini untuk menghadapi PRN Itu akan dibincang Ada kemungkinan kita akan bertanding dalam PRN Kalau kita dapati itu kehendak semua daripada kita Kata Tun Mahathir lagi Namun demikian Sehingga ini masih lagi belum berlaku Pertemuan antara kedua-dua pemimpin tersebut Perlukah Muhyiddin bertemu dengan Tun Mahathir? Itu persoalan besar yang hendak kita ketahui dalam ulasan kali ini Itu isi utamanya Perlukah Muhyiddin bertemu dengan Tun Mahathir? Kalau diamati Tindakan dan kenyataan Tun Mahathir selepas Muhyiddin Mengumumkan sedia untuk bekerjasama dengannya Terutama dalam kenyataan selepas rundingan meja bulan Proklamasi orang Melayu itu Adalah jelas Keutamaan bekas Perdana Menteri berusia 98 tahun itu Ialah pilihan raya negeri Tidak mustahil Keinginan yang disuarakannya Sedia bekerjasama dengan Muhyiddin Itu pun Banyak didorong oleh kepentingan PRN Berbanding membela nasib orang Melayu sendiri Ini satu pendedahan rahsia Yang amat jarang kita temui Apabila ulasan dan penulis ini mengatakan Tidak mustahil Keinginan yang disuarakannya Sedia bekerjasama dengan Muhyiddin Itu pun Mungkin banyak didorong oleh kepentingan PRN Berbanding membela nasib orang Melayu sendiri Jadi sebenarnya Adakah Keinginan seperti itu Hanya mempergunakan perikatan nasional Untuk mendapatkan nyawa politik Dan untuk memenangi kerusi dalam PRN nanti Kerana tanpa pertembungan dengan PN Maka Kelebihan Ada sedikit dinikmati oleh parti Yang diwakili oleh Mahathirat Muhammad Sejujurnya Sebagai individu tidak berparti Bahkan Partinya telah ditolak pengundi Pada PRU 15 lalu Dan kemudian keluar daripada pejuang Tun Mahathir sepatutnya Tidak perlu masuk campur Atau Sibuk-sibuk lagi Mengenai PRN PRN 6 negeri akan datang ini Adalah pertembungan antara PH Dan parti-parti kerajaan perpaduan Dengan PN sebagai blok pembangkang Untuk itu Adalah disarankan kepada Muhyiddin Agar Tidak mengadakan sebarang pertemuan Atau menangguhkan dahulu Perjumpaan dengan Tun Mahathir Sehinggalah PRN 6 negeri itu Berakhir Oleh kerana Sudah ternampak Kilat dalam kilau Di hati Tun Mahathir Berkenaan kegairahannya Terhadap PRN Berbanding proklamasi orang Melayu Bila jika perjumpaan itu diadakan Sebelum PRN diadakan Ia akhirnya Akan menyusahkan PN sahaja Sudah tentu nanti Tun Mahathir akan meminta Diberikan sejumlah kota kerusi Dun Untuk beliau letakkan Orang-orangnya sebagai calon Di negeri-negeri tertentu Khususnya Selangor Dan juga Kedah Kota kerusi ini Tentu sekali termasuk Kepada pejuang yang diketuai anaknya Mukriz yang sebelum ini Permohonan parti untuk menyertai PN Telahpun ditolak Atas alasan Tidak mahu menyukarkan Pembahagian kerusi Antara parti-parti komponen sedia ada Ertinya Jika berlaku perjumpaan Muhyiddin Dengan Tun Mahathir sebelum PRN ini Pembahagian kerusi Ini akan berubah Dan ini akan menyulitkan lagi Keadaan PN Walhal tarik pengundian Sudah semakin dekat Di ketika ini PN perlu fokus kepada PRN Atas kedudukan parti-parti sedia ada Dalam gabungan itu Tanpa perlu ada pihak luar Coba menempel Di saat akhir Dengan tuntutan kerusi yang macam-macam Tapi sebenarnya Hanya ingin menumpang Kekuatan Perikatan Nasional Lagipun Soal orang Melayu yang mahu dibela oleh Tun Mahathir Melalui proklamasi orang Melayu Itu boleh dibincangkan Selepas berakhirnya PRN nanti Dalam hal ini Jika Tun Mahathir mahu Membawa proklamasi orang Melayu Bekerjasama secara ikhlas dengan Muhyiddin dan PN Beliau mesti hadir Memberikan sokongan kepada gabungan itu Dalam PRN ini Tanpa sebarang syarat Juga Jangan cuba-cuba meletakkan dirinya Sebagai ketua kepada blok pembangkang Atau Meminta-minta kerusi untuk kelompoknya Atau parti yang diketuai anaknya Sokongan dan kerjasama beliau kepada Muhyiddin dan PN Mesti dihadirkan tanpa syarat Serta sepenuh ikhlas Dan Tun Mahathir yang tiada parti itu Mesti sedia meletakkan dirinya Bukan sebagai ketua Kerana PN sudah pun ada Muhyiddin sebagai ketuanya Tetapi sebagai jalan selamat kepada Perikatan Nasional Yang mustahak sekali ialah Muhyiddin harus mengelak Daripada berjumpa atau bertemu Tun Mahathir Sebelum PRN diadakan Kerana kadang-kadang bila sudah berjumpa Susah pula untuk menolak permintaannya Selain macam tak manis juga Jika tidak melayan permintaan orang yang lebih tua Lepas PRN berakhir Bukan saja ketika itu lebih selesa Bahkan tiada tekanan sama ada Di pihak Tun Mahathir Atau Muhyiddin untuk membincangkan Mengenai proklamasi orang Melayu Ditulis oleh sahbudin husin Dipetik dari sahbudin.com Saudara-saudara Sebelum kita berpisah Sila share video ini Dan apa pendapat anda Tentang isu ulasan kali ini Semoga ianya bermanfaat Untuk anda semua Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye